Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer Media tanah air belakangan menyorot ayah youtuber Atta Halilintar yakni Halilintar Anovial Asmi terkait isu poligami Mendadak seorang wanita mengunggah pernah menikah dengan suami dari Lenggo Geni Farouk tersebut dan membuahkan seorang anak Nah biar lebih jelas silahkan disimak selengkapnya pada infotemen hari ini ya 6 fakta ayah Atta Halilintar dituding poligami dan telantarkan anak pada tayangan hari ini Tapi sebelum terus menonton pastikan kalian telah menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya agar info hiburanmu selalu update setiap harinya Menikah di tahun 1998 Dilansir oleh laman Great ID Dalam tayangan di channel youtube KH Infotainment pada akhir Agustus 2020 lalu Ayah Atta Halilintar disebut pernah menikah dengan perempuan bernama Happy Haryani Hal tersebut diunggapkan oleh kuasa hukum Happy Haryani Dede Gunawan sambil memperlihatkan surat kuasa yang diberikan kliennya Dede kemudian mengungkapkan bahwa Asmi dan Happy pernah menikah Dan dicatatkan di KUA Kabupaten Bandung Jawa Barat pada 21 April 1998 Disetujui Ibu Atta Pernikahan itu rupanya disetujui istri pertama Halilintar Anovial Asmit Yaitu Lenggo Geni Faruk Hal itu diunggapkan pengacoran Dede Gunawan Oh pada saat beliau sudah menikah dengan Ibu Lenggo Geni Ia sudah diketahui dan mendapat persetujuan dari beliau Pujar Dede via situs dedik.com Dede Gunawan mengatakan mempunyai bukti terkait poligami Ayah Atta itu Disetujui Lenggo Geni Faruk Dirinya menyebut Ibu Gen Halilintar bersedia di madu Saya juga mengantongi dokumennya Surat pernyataan yang isinya menyatakan Bahwa Ibu Lenggo Geni beliau bersedia untuk di madu Pernyataan beliau disahkan oleh kantor urusan agama Di sini KUA Pekan Baru Tutur Dedek Dikaruniai anak dan bercerai Sang pengacara Dedek mengatakan setelah menikah Asmi dan Happy dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan Anak yang lahir pada tanggal 21 November 2003 tersebut Juga memiliki akta kelahiran Namun sayangnya seperti ditulis oleh situs Great ID Biduk rumah tangga Asmi dan Happy ternyata tidak berjalan lancar Mereka kemudian resmi bercerai pada 18 April 2006 Dan keduanya diputus cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekan Baru Riau Dituding telantarkan anak Dedek Gudawan mengatakan seperti dituliskan oleh situs detik.com Karena adanya tindakan tidak bertanggung jawab ayat halilintar disebut menelantarkan anaknya Saya baru konfirmasi ke klien saya apakah pernah diberikan nafkah apa tidak Dia memberi kuasa kepada saya karena adanya perihal bahwa Kuat diduga halilintar ini tidak bertanggung jawab terkait anak Begitu aja informasi yang saya terima dari klien saya Ucap Dede Tuntut hak anak Setelah 14 tahun berlalu secara mengejutkan Happy muncul ke publik dan membuka bahwa dirinya adalah mantan istri kedua Asmi Alasannya buka suara lantaran Happy ingin anak hasil pernikahannya dengan Asmi mendapat hak yang sama seperti anak dari pernikahannya dengan istri pertama Lebih lanjut ditulis oleh situs Pobela Dedek menerangkan bahwa kliennya tidak meminta harta gonogini dari ayah Atta Happy hanya ingin hak-hak putrinya dapat dipenuhi oleh Asmi Sejak awal Happy disebut tak ingin terekspos oleh media demi menjaga nama baik masing-masing Namun hingga saat ini tidak ada etikat baik dari Asmi untuk memberikan hak anak sebagaimana umumnya ayah terhadap anak Dilaporkan ke polisi Sebagai tindakan lanjut dari upaya sang putri mendapatkan haknya Happy melaporkan mantan suaminya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus penelantaran anak Ditulis situs iNews, laporan itu dibenarkan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Pudi Satono Dia mengatakan laporan itu dibuat pada 7 Oktober 2019 yang lalu ke Polres Metro Jakarta Selatan Melalui kuasa hukumnya bernama Didi Guniawan di unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan Nah gengs, setelah selalu terlihat bahagia dan selalu menjadi teladan bagi fans gen halilintar se-youtuber raya Sepertinya kali ini cobaan tengah melanda keluarga youtubers ini Nah kita doakan saja ya gengs, semoga Gata dan keluarganya bisa melewati ujian ini Soalnya kalau gagal, gak ada ujian susulan Oke deh terima kasih yang sudah menonton saatnya kalian untuk berikan Mimin like dan juga sharekan video ini Dan jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar bawah sana ya Sampai jumpa besok di konten menarik lainnya ya gengs Bye